Intro Om Setyati Astu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Jahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyuna wa mazana muhammadin, wa ala alihi wa salbihi ajmain, wa masalli wa salim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih, lima al-Khalika wal khatami wa jadana, wa nasiril haki bil haki wal hadhi, la siratikal mustaqim, wa ala alihi wa shahabi haqqa qadri wa miktari lazim ama ba'd. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, serta Ibu, Yang saya hormati Dirjen Kementerian Agama, Sahabat saya, Bang Dr. Faisal Ali Hasim, SEMSI, Yang saya hormati Bapak Dirjen Dimas Islam, Hari ini mohon maaf saya sebut lebih dulu, Bapak Dirjen yang lain, Prof. Dr. Phil Haji Kamarudin Amin, Yang saya hormati Dirjen Dimas Kristan, Yang diwakili oleh Bapak Dirjen, Pak John Tilar, Yang saya hormati Dirjen Dimas Katolik, Bapak Dirjen Dimas Hindu, Prof. Dr. Inengah Gija, NSI, Yang saya hormati Dirjen Dimas Kudang, Bapak Dr. Anda Supriyadi, MPD, Yang saya hormati Bapak Dirjen Dimas dan Dikat Dimas Agama, Prof. Dr. Suyidno, Yang saya hormati Ketupat Ketua Panitia, Prof. Inung, Yang saya hormati perwakilan dari Bapak Dirjen Dimas Islam, Sampai Ahli Panglima TNI Bidang Hubungan Internasional, Tentunya Yang Saya patuhi dan tatai dan taati Wakil Penasahan BWP Kementerian Agama Ibu Haji Astanti Kristiani dan seluruh Ibu-ibu Pengurus DWP Kementerian Agama Republik Indonesia Ibu-ibu yang kuat dan hebat yang hadir pada malam hari ini Pertama mari kita panjatkan kudisyukur kardat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Baha Esa karena pada malam hari ini kita dapat hadir juga yang saya hormati tentunya Bapak, Ibu hadirin dan hadirat yang hadir pada kekuatan ini dengan takdir yang sudah diberikan kepada kita kita dapat bertemu bersilatur rahmi hadir dalam acara ini mudah-mudahan kita yang hadir ini diberkahi Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Salam serta salam tak lupa mari kita curahkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang lalu maka dia termasuk orang yang beruntung barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang lalu maka dia termasuk orang yang merugih dan barang siapa yang hari ini lebih jelek lebih buruk dari hari yang lalu maka dia termasuk orang-orang yang telakah nah Kementerian Agama pada hari ini dari tanggal 5 kemarin sudah membuktikan bahwa kita Kementerian Agama sudah beralih dan bertransformasi dari sebuah Kementerian yang menurut orang lain sebagai Kementerian yang kelas 2 tapi hari ini Kementerian Agama sudah menjadi Kementerian yang lebih baik dan sudah mendapat banyak penghargaan dari pihak-pihak eksternal artinya kita bisa berbangga diri kita dapat bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang beruntung karena tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu tentunya dengan semangat untuk terus berbenah terus memperbaiki diri acara acara DepX ini yang kita laksanakan dari tanggal 5 Januari 24 harus kita maknai sebagai bukan hanya semata-mata untuk ekspo untuk memamerkan diri apalagi menjadi sarana kita untuk jumawa atau menyembongkan diri sekalipun DepX adalah sebuah ekspo atau sebuah pameran tapi pada hakikatnya yang menjadi tekanan kita adalah pada bagaimana pengalaman-pengalaman mengabdi berbakti dan memberi kebaikan dengan yang gembira kita tunjukkan kepada orang dan terutama kepada seluruh warga negara Indonesia inilah wajah Kementerian Agama hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berbahagia DepX ini menandai sebuah kultur baru dalam Kementerian Agama DepX adalah sebuah penanda dan semangat keterbukaan dan keberadaan serta keberanian yang ditempuh oleh Gus Menteri untuk melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan transformasi-transformasi yang menunjang kepada peningkatan dan tentunya terbaikan-terbaikan seluruh kinerja-kinerja dari Kementerian Agama Kementerian Agama bukanlah kumpulan manusia yang tertutup yang canggung berhadapan dengan dunia luar mental keterbukaan adalah masa lalu bukalah diri tatap ke depan dengan keberanian dan mari kita sama-sama melangkah tentunya dalam Qaidah Fikih sudah sering kita gunakan Al-Muhafazuh ala qadimis solih wal-ahdu bil-jadidil aslah mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan berani untuk mengambil nilai-nilai yang baru untuk lebih baik lagi inilah bentuk bentuk transformasi yang kita lakukan tentu nilai-nilai lama yang baik yang sudah ada tetap kita pakai kita gunakan sebagai sebuah pasun dalam organisasi pemerintahan tapi perubahan juga tidak bisa kita tolak perubahan perubahan zaman hari ini tidak bisa kita tentang dunia tenang berubah cara-cara hidup manusia termasuk cara beragama juga banyak mengalami perubahan bukan agamanya yang berubah tapi cara bagaimana manusia memahami menghayati dan mengekspresikan keberagaman agama yang ada di republik ini menghadapi ini semua kementerian agama harus dapat beradaptasi dapat menyelesaikan diri dengan kondisi-kondisi kekinian kenapa karena ketertutupan dan kejumudan birokrasi akan hanya menjatuhkan kita dari umat dan menjauhkan kita dari umat jadi sikap kita tertutup dan jumut ini akan menjauhkan kita dengan umat jarak yang jauh dari umat ini membuat kementerian ini tidak tahu apa sebetulnya masalah-masalah keumatan yang terjadi yang sedang terjadi kalau kita tidak tahu apa masalah yang dihadapi oleh umat lalu bagaimana kita akan melayani dan menjelesaikan masalah-masalah yang terjadi di umat itu sendiri inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu melaksanakan DEF-X pada hari ini di Jakarta Convention Center dengan melibatkan begitu banyak stakeholder dan dari luar pengambilan lokasi acara DEF-X ini di Jakarta Convention Center ini juga menjadi sebuah membuka diri kita kalau dahulu-dahulu mungkin Kementerian Agama banyak menyelenggarakan acara di tempat-tempat yang mungkin tidak menggambarkan sebuah kemajuan hari ini itu adalah masa lalu inilah Kementerian Agama yang mampu mengandalkan sebuah acara yang besar dengan kemasan acara yang begitu bagus di tempat yang sangat strategis seperti ini ini adalah sebuah langkah maju dan keterbukaan yang ditimpin oleh Kus Menteri tentunya menjadi alasan mengapa kita perlu melaksakan DEF-X ini di Jakarta Convention Center ini kalau kita lihat acara kemarin saat Pak Menteri melakukan brief emit itu itu adalah sebuah kemasan acara yang menurut saya sangat keluar dari paksun-paksun yang selama ini kita laksanakan itu acara menurut saya tanggungnya sudah melebihi acara Konvensi Presiden kalau kita pernah lihat dulu ada partai yang melakukan perekrutan Konvensi Presiden maka acara kemarin kita itu lebih hebat dari acara Konvensi Presiden yang dibuat oleh para partai politik perubahan yang sangat nyata di Kementerian Agama ini tentu ini menjadi sesuatu yang baik dan tentu akan menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian yang berbahagia digitalisasi seluruh layanan kemenang adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dunia digital adalah dunia dimana kita hidup saat ini jika DFX ini dipenuhi dengan nuansa digitalisasi ini karena kita menyadari bahwa hidup ini berjalan ke depan bukan ke belakang setiap satuan kerja harus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan begitu juga dengan cara-cara berkomunikasi media baik media mainstream maupun media sosial harus menjadi bagian penting kita dalam berkomunikasi dan menjangkau umat tidak bisa kita hari ini menggunakan bentuk komunikasi komunikasi yang satu arah apalagi komunikasi yang sikapnya top down salah satu yang dibuka adalah kementerian agama dengan membuat aplikasi pusaka apps ini adalah sebuah terobosan yang sangat adaptif dengan kekinian dan semuanya ada di sana dan bisa menjawab paling tidak permasalahan-permasalahan yang terjadi di bawah dan kita sudah mampu melakukan adaptasi dengan transformasi digital saat ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia salah satu juga yang harus kita dorong hari ini adalah bagaimana ASN di kementerian agama hari ini ada kurang lebih 230.774 orang dari sekian ratus ribu tersebut ada 31.714 ASN yang usianya itu di bawah 39 tahun sekitar 13,74 persen yang tentunya 31.000 lebih ini adalah mereka yang mempunyai karakteristik dari generasi-generasi yang hari ini kita sebut dengan generasi Z yaitu generasi yang karakteristiknya moderat adaptif inovatif kolaboratif dan tentunya produktif yang harus kita perhatikan adalah para ASN ASN muda kita ini di usia yang hari ini di bawah 39 tahun merekalah yang 10 tahun yang akan datang yang akan menjadi pionir-pionir dan pemimpin pembinti kementerian agama maka sudah selayaknya lah kementerian agama memberikan sebuah kesempatan yang lebih luas lagi kepada ribuan ASN muda kita ini untuk menjadi tulang punggung bagi berbagai inovasi ke depan bagi kementerian agama di lembaga manapun produktifitas tidak semata-mata ditentukan dari banyaknya model uang tapi inovasi kolaborasi serta kemampuan beradaptasi sesungguhnya dengan setiap perubahan yang ada itu akan menjadi sebuah pendorong bagi ASN-ASN muda kita namun sayangnya dan saya rasa ini di semua kementerian terjadi birokrasi hari ini masih dilanda sebuah penyakit yang akut yaitu tidak ada tidak menyadarinya adanya lapisan-lapisan generasi tadi tidak memberi ruang kreativitas kepada anak-anak muda tidak mengherankan akhirnya anak-anak muda yang tiba-tiba menua dalam birokrasi jadi ASN-ASN muda kita akhirnya menjadi tua dalam birokrasi kenapa karena darah muda yang dipenuhi kreativitas kolaborasi inovasi dan produktivitas inilah yang menjadi daya denyut jantung penyelenggian defeksi kali ini itu tersumbat oleh penyakit-penyakit birokrasi yang ada di aparat-aparat sipil negara kita maka saya berseram kementerian agama menjadi yang terdepan dalam memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi ASN-ASN muda kita yang usia 39 tahun ke bawah ini untuk lebih berinovasi dan berkreativitas untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 di masa yang akan datang bapak ibu para hadiri yang berbahagia di ujung sambutan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan terhusus kepada ketua panitia prop inum dan semuanya yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan defeksi ini berjalan dengan baik dan saya termasuk orang yang takjub melihat kementerian agama seperti hari ini karena beberapa tahun yang lalu saya melihat kementerian agama ini hanya kementerian yang ngurus pernikahan pengertian kementerian agama yang mengurus tentang wakaf seperti itu tapi hari ini kementerian agama sudah bermetamorposis sebuah kementerian yang paling adaptif terhadap transformasi digital dan ketua panitia dengan seluruh panitia yang ada mampu mengejawantahkan apa yang sudah kita capai tersebut dengan menyelenggarakan sebuah acara yang sangat kreatif dan menunjukkan kerennya kementerian agama hari ini akhirnya mari kita tutup acara defx 2024 ini dengan sama-sama membaca hamdallah alhamdulillah hirobilalamin dengan ini defx 2024 secara resmi saya nyatakan ditutup selamat bertemu kembali pada defx 2025 yang lebih inovatif dan transformatif belum saya tutup saya sedikit baca pantun mohon cakepnya buat ASN-ASN muda kami pergi ke kantor memakai dasi sebelum pergi minum teh hangat alhamdulillah kemenak sudah bertransformasi 2024 kita tambah dan tambah semangat naik sepeda keliling komplek pulangnya beli delima sukses acara defx sampai ketemu di 2025 kembali ke tempat assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi kembali kembali